Intro Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, Wali Kota Jambi Syarif Asya dan Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani hadir pada sidang paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sidang paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Jambi, M. Nasir, dihadiri oleh unsur Forkompimda dan tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Fasya menyampaikan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73, ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi di Kota Jambi, yaitu persoalan hak-hak yang mendasar, yakni program pemerintah pusat seperti pendidikan, kesehatan, jalan-jalan, drainase, dan sebagainya. BPN, Nota Pengantar Kuangannya yang disampaikan ke DPRD tadi, bahwasannya belanja anggaran prokongan, belanja negara adalah Rp2.439.000, yang dibagi dalam beberapa kegiatan dan beberapa form-form, yaitu, cuman kami tidak mendengar tadi berapa transfer daerah, karena itu yang kami tunggu-tunggu, karena Bupati, Wali Kota, Gugetlun menunggu berapa transfer belanja daerah, apakah ada peningkatan. Namun kami yakin mungkin ada peningkatan, karena Pak Presiden tadi menyampaikan asumsi kenaikan 15 persen belanja tersebut. Harapan kami bahwa dengan asumsi kenaikan 15 persen belanja tersebut. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.